Assalamualaikum teman-teman, baik yang pro maupun kontra dengan child free. Sebenarnya ini sudah diangkat oleh sebagian musuh beberapa bulan yang lain ya, karena pernah dibungkinkan oleh influencer yang sama, yaitu kita Savitri, kemudian sebagian public figure yang lain di Indonesia, dan viral lagi nih dalam beberapa hari belakang. Saya mulai dengan teman-teman yang kontra. Menurut saya, jangan juga terlalu cepat-cepat kita menjudge. Ini orang takut rezeki, karena jujur saya lihat ada wawancaranya, bahwa child free is not about rezekinya ada atau enggak buat anaknya. Saya harapin juga mereka akan ngusulingnya, mereka paham bahwa rezeki itu di dalam tuhan mereka udah paham. Kalau dibilang oh ini mungkin ada traumanya jadi pernah berobat, dan yang saya simak ternyata enggak ada juga soal trauma. Kemudian yang ketiga, ini terpahawal pada pemidikan barat. Ini adalah orang-orang yang suka memakani pemahaman-pemahaman barat. Saya pikir itu juga to your judgment. Karena di barat sana juga orang-orang mendambakan anak. Mereka push hard to have children. Mereka pengen banget punya anak. Sampai-sampai kita lihat ada sebagian orang barat tapi yang adopsinya di Afrika. Yang adopsinya ke jina. Karena pengen punya anak yang bukan cuma anak kandung, tapi juga anak adopsi. Jadi tidak cuma seperti itu mungkin kita sikit saja, karena anaknya juga bukan peranah. Beribadi kita. Nah sekarang saya ke advisor-nya yang mau menjadi child free. Nikah saja tanpa punya anak. Ini akan lebih mudah lagi kalau kita ngomong karena ternyata seorang muslimah atau muslim. Mbaknya kan pakai jilbab ya. Mbaknya juga nikah. Oh karena nikah itu ibadah, betul kan? Oh karena buat tanpa pahala, betul kan? Saya takut dengan dosa, ya kan? Saya pakai jilbab karena ini adalah tuntun agama, Shay. Nah pakai jilbab, menikah dan tidak berzina, tidak membuka unad. Apalagi dengan waktu, sebenarnya jiwanya itu sama dengan orang muslim yang punya anak. Jiwanya sama. Apa itu? Bahwa itu semua adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, kepada Tuhan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Nikahlah dengan wanita-wanita yang punya anak. Dan kelihatan potensi punya banyak anak. Bisa diselidik dari rumahnya, habis senderet dari kakaknya, atau keturunan yang lain-lain. Disenangi oleh Nabi yang punya banyak anak. Punya anak saja itu bagus, apalagi banyak anak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, saya nanti akan berbamber dengan jumlah kaum muslim yang banyak di hari kiamat. Maka, sebenarnya ini bagian dari sunnah Nabi. Lepas dari, oh sonat, kemudian berjara itu wajib. Senangkan, punya anak mungkin tidak. Tidak sampai pada taras seperti itu. Tapi itu semua adalah keutamaan yang dengan kita dapat pahala. Yang kedua, mbaknya sampai umur 18 di indef luar negeri. Tinggal di sana. Mungkin sama suami cari kerja sama-sama. Yang saya tahu, itulah yang ada di jiwanya ternyata. Jadi bukan karena romak, bukan karena takut. Tidak punya rezeki. Bukan karena ini dan hidup. Tetapi, dari yang saya simak adalah ternyata, mereka punya prinsip, we are happy. Dengan kita berdua saja sudah happy. We have a good time dengan berdua saja. Tidak ada yang menggunakan kita di jam 2 pagi untuk menangis dan minta bikin susu. Tidak ada yang perlu repot-repot dibesarkan, dididik, atau diajak mandi, dan lain-lain lain. Tidak ada yang perlu repot untuk diantar ke sekolah. Jadi, yang mereka inginkan adalah time. Oke, dengan time itu teman-teman mau apa? We build a good relationship sampai nanti kita masa tua. Ternyata endingnya adalah soal masa depan. Nah, teman-teman, apalagi musim-musim, bukankah masa depan kita itu ada tiga? Ada masa depan kita saat kita tua di dunia, terus masa depan kita nanti di dalam alam kubur, dan masa depan kita yang ketiga nanti ketika kita bertemu dengan Allah dari kian. Dan kita butuh semuanya dari anak. Ketika kita tua, kita sudah tidak bisa ngapain-ngapain, kita butuh anak-anak kita untuk membawa kita ke lupa sakit. Kita butuh anak-anak kita yang akan menyayang kita. Di alam kubur, kita tidak tahu apa nasib kita ini dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Tapi dengan adanya anak, ada yang mendoakan kita. Dan dengan adanya doa anak, kita bisa misalnya, lafadul huqat ternyata kita dapat siksa kubur, kemudian Allah meringankannya. Di hari kian, kita pun akan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahin paham. Karena Nabi SAW mengatakan, jika mati anak-anam, akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah, yaitu anak yang salih yang mendoakan orang. Bukankah juga Nabi SAW mengatakan, Sesungguhnya yang paling bagus dari apa yang kalian maafkan adalah hasil usaha kalian sendiri. Dan sesungguhnya anak itu adalah hasil usaha kalian. Artinya, kata Nabi SAW, kalian akan dapat pahala bila kalian punya anak yang kalian didik. Dan kata para ulama, setiap kali anak itu soleh dan dia mengerjakan hal-hal ibadah, masalah tuanya juga akan mendapatkan pahala sebagaimana yang Allah kasih buat anaknya. Tanpa mengolah kepala mereka, dikasih juga pahala yang sama untuk orang tuanya karena mendidik mereka. So, teman-teman, oke, teman-teman mungkin tidak karena trauma, bukan karena takut rezeki. Terus alasan ketiga tadi, apa saya sudah lupa, sengong apa. Yang teman-teman inginkan ternyata adalah, kebahagiaan dengan, kami berdua saja sudah berbahagia. We are happy. Kita sudah berbahagia dan kita berdua. Dan we don't need any other person. Dan kita tidak butuh dengan orang-orang yang lain, sehingga akan mengganggu quality time kami. Gitu kan? Maka, yaudah, itu teruslah teman-teman. Yang jelas, punya anak, itu adalah kesempatan besar untuk berbahagia. Karena kita nanti, akan ada masa depan kedua, ketiga, di mana kita butuh anak-anak. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati.